Selamat sore bagi mahasiswa yang menimak video kali ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan mengenai chapter berikutnya dari maka kulit kita. Paparan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Pada video ini, kita akan membahas segmentasi dan positioning global. Topik-topik yang akan kita bahas, yang pertama adalah alasan untuk melakukan segmentasi pasar internasional. Yang kedua adalah pendekatan-pendekatan dalam segmentasi pasar internasional. Yang ketiga, skenario segmentasi. Yang keempat, basis dalam melakukan segmentasi pasar internasional. Yang kelima, strategi positioning internasional. Dan yang terakhir adalah positioning global, asing, dan lokal. Alih-alih berkompetisi secara luas atau menargetkan segmen pasar yang besar, Kebanyakan perusahaan memilih untuk mengidentifikasi dan menargetkan segmen pasar yang paling atraktif yang dapat mereka layani secara lebih efektif. Variasi pada kebutuhan konsumen merupakan motif utama dari melakukan segmentasi pasar. Pemasar memilih satu atau lebih basis segmentasi seperti contohnya basis segmentasi berdasarkan umur atau gaya hidup dan kemudian menetapkan basis konsumen prospektif mereka berdasarkan atas kriteria yang telah dipilih tersebut. Program pemasaran kemudian dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari segmen yang telah mereka pilih. Kita masuk ke poin bahasan yang pertama, yaitu alasan untuk melakukan segmentasi pasar internasional. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk memecah pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang berbeda, yang juga memiliki respon yang berbeda terhadap program bauran pemasaran perusahaan. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan strategi bauran pemasaran ke masing-masing segmen. Dengan demikian, perusahaan dapat memuaskan kebutuhan masing-masing segmen dengan lebih baik. Secara umum, idealnya segmen harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dapat diidentifikasi. Segmen haruslah mudah untuk diidentifikasi dan untuk diukur besarnya. Kriteria ini contohnya apabila menggunakan basis socioekonomi variable, yaitu income per kapita. Dengan variable income per kapita, ukuran segmen dapat dengan mudah ditentukan. Di sisi lain, ukuran segmen yang menggunakan basis segmentasi value atau gaya hidup seringkali agak sulit untuk diukur besarannya. Kriteria yang kedua adalah jumlahnya cukup besar. Segmen haruslah cukup besar sehingga layak untuk disasar. Namun, teknologi modern seperti fleksibel manufacturing memungkinkan perusahaan untuk melonggarkan kriteria ini. Dan faktanya, banyak segmen yang dianggap terlalu kecil di satu negara akan menjadi atraktif apabila segmen tersebut digabungkan dengan segmen-segmen sejenis di beberapa negara. Kriteria berikutnya adalah aksesibel atau dapat diakses. Segmen haruslah mudah untuk dijangkau melalui upaya-upaya promosi dan distribusi. Perbedaan di setiap negara dalam hal kualitas distribusi, yaitu kondisi jalan di negara tersebut dan juga fasilitas penyimpanan yang tersedia, dan juga infrastruktur media seperti penetrasi internet, menyebabkan segmen dapat sulit untuk dijangkau di negara tertentu dan juga mudah untuk dijangkau di negara lainnya. Kriteria berikutnya adalah stabilitas. Apabila target pasar merubah komposisi perilakunya seiring waktu, upaya pemasaran yang dirancang untuk target market ini akan sulit untuk sukses. Sehingga target pasar yang baik adalah memiliki stabilitas dalam perilaku mereka. Kriteria berikutnya adalah responsif. Agar segmentasi pasar ini bermakna, penting agar segmen-segmen ini memiliki respon yang berbeda-beda terhadap satu strategi bawaran pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa segmen pasar ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah actionable atau dapat ditindaklanjuti. Segment adalah actionable apabila bawaran pemasaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan segmen ini konsisten dengan tujuan dan kompetensi dasar yang dimiliki oleh perusahaan. Terdapat beberapa alasan pemasar internasional melakukan segmentasi pasar internasional. Alasan yang pertama adalah country screening atau penyaringan negara-negara. Perusahaan umumnya melakukan penyaringan awal terhadap sejumlah negara target sebelum mengidentifikasi pasar atraktif bagi produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dalam penyaringan awal, analis pasar umumnya bergantung pada beberapa indikator di mana informasi dapat dengan mudah dikumpulkan dari sumber-sumber data sekunder. Contoh dari indikator dapat berupa GDP per kapita atau pendapatan per kapita. Pada tahap ini, analis pasar internasional mengelompokkan negara-negara tersebut ke dalam dua atau tiga kategori. Negara-negara yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dikelompokkan ke dalam kelompok GO yang artinya lanjut atau dapat dipertimbangkan kembali pada tahap berikutnya. Negara-negara yang gagal memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dimasukkan ke dalam kelompok NO GO atau tidak akan ditindaklanjuti. Perusahaan umumnya mempergunakan rangkaian kriteria yang berbeda untuk menyaring negara. Ini sangat bergantung dari karakteristik produk yang mereka tawarkan. Kesamaan budaya dengan pasar domestik adalah salah satu kriteria yang sering dipergunakan oleh perusahaan. Kriteria lain yang juga populer adalah termasuk di dalamnya daya tarik pasar dalam hal kemakmuran ekonomi yaitu pendapatan per kapita. Indikator lainnya yaitu kedekatan geografi dan juga infrastruktur ekonomi dari suatu negara. Alasan yang kedua adalah riset pemasaran global. Karena perusahaan global seringnya beroperasi di banyak negara, melakukan riset pasar di masing-masing negara tersebut menjadi sangat tidak efisien. Satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan memulai mengelompokkan negara-negara tersebut menjadi beberapa kluster yang terdiri atas negara-negara yang homogen atau dengan karakteristik yang sama. Kemudian dari masing-masing kelompok, diambillah satu negara untuk dipilih sebagai tempat melakukan riset. Di mana riset akan dikonsentrasikan pada satu negara terpilih tersebut. Kemudian temuan dari riset pasar tersebut dari satu negara yang terpilih akan kemudian diimplementasikan pada negara-negara lain yang menjadi anggota dalam satu kluster yang sama dengan negara yang terpilih tersebut. Alasan yang ketiga adalah untuk mengambil keputusan negara mana yang akan dimasuki. Saat suatu produk atau jasa berhasil dipasarkan di satu negara, perusahaan sering berharap untuk mereplikasi kesuksesan mereka di negara lainnya. Logikanya adalah untuk melaunching produk di negara yang memiliki kesamaan dengan negara di mana produk telah sukses dipasarkan. Sebagai contoh, Cadbury Swap sangat yakin untuk melaunching Swap Tonic Water di Brazil karena minuman tersebut diterima dengan sangat baik di negara dengan budaya yang sama dengan Brazil, yaitu Meksiko. Tabasco Saus sangat populer di banyak negara Asia seperti Jepang yang menyukai makanan pedas. Sehingga McHenny, perusahaan pembuat Tabasco yang berbasis di Louisiana, memandang bahwa memasuki pasar Vietnam dan India, yaitu dua negara berkembang di Asia dengan kesukaan pada makanan pedas, sebagai langkah yang sangat logis untuk melakukan strategi ekspansi di Asia. Alasan yang keempat adalah untuk menetapkan strategi posisioning. Keputusan segmentasi merupakan keputusan yang penting dalam menentukan strategi posisioning bagi produk perusahaan. Saat perusahaan telah memilih satu segmen pasar yang akan dilayani, manajemen kemudian perlu untuk mengembangkan strategi posisioning menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari segmen yang telah dipilih tersebut. Perubahan lingkungan atau pergeseran pada preferensi konsumen sering memaksa perusahaan untuk memikirkan kembali strategi posisioning mereka. Strategi posisioning ulang dari kata Pacific pada pertengahan 90 menjadi contoh yang baik, yaitu airline yang berbasis di Hong Kong menyadari bahwa produk mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dari customer Asia mereka dengan baik, di mana customer Asia ini merepresentasikan 80% dari basis pelanggan mereka. Untuk melayani atau memuaskan secara lebih baik target segmen ini, airline Kata Pacific memutuskan untuk melakukan posisioning ulang, agar menjadi airline yang disukai atau dipilih oleh wisatawan dari Asia. Untuk itu, Katai ingin memproyeksikan karakteristik Asia dengan mempergunakan pendekatan personal. Katai kemudian menawarkan berbagai variasi dari makanan khas Asia dan juga memberikan entertainment-entertainment khas Asia dalam penerbangannya. Dan hal lain yang dilakukan oleh Katai juga adalah memperkenalkan logo baru dengan warna baru, mencet ulang eksteriornya, dan merancang ulang atau mendesain kembali kabin dan counter tiketnya. Untuk mengkomunikasikan perubahan ini kepada publik, Katai kemudian melaunching kampanye advertising yang cukup masif dengan slogan, The Heart of Asia. Alasan yang kelima adalah membantu alokasi sumber daya. Segmentasi pasar akan sangat bermanfaat dalam membantu manajer untuk menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya pemasaran di berbagai negara. Contohnya Nestle, Nestle mengelompokkan negara-negara mempergunakan dua kriteria untuk produk Nescafe-nya. Kriteria tersebut adalah konsumsi kopi per kapita dan market share Nescafe di negara tersebut. Manager Nestle dapat memutuskan untuk mengkonsentrasikan upaya pemasaran pada negara-negara yang memiliki pangsa pasar rendah untuk Nescafe, namun memiliki konsumsi kopi per kapita yang tinggi. Sehingga di negara-negara ini, Nestle dapat memfokuskan upaya pemasaran demi meningkatkan market share dari Nescafe. Atau sumber daya juga dapat dialokasikan ke negara-negara di mana Nescafe memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi, namun negara tersebut memiliki konsumsi kopi yang rendah. Harapannya adalah dengan upaya pemasaran, Nestle dapat meningkatkan konsumsi kopi per kapita di negara tersebut sehingga meningkatkan penjualannya. Pada saat yang sama, manager juga dapat mempertimbangkan untuk memotong sumber daya atau upaya pemasaran di pasar dengan konsumsi kopi per kapita yang rendah, dan di mana market share dari Nescafe juga sangat lemah. Alasan yang ke-6 adalah untuk merancang strategi bawaran pemasaran atau marketing mix. Pada pemasaran domestik, keputusan segmentasi menentukan bagaimana strategi bawaran pemasaran dari perusahaan. Dalam logika yang sama, segmentasi pada berbagai negara yang dilakukan oleh pemasar internasional juga menjadi panduan bagi pemasar internasional dalam menentukan strategi bawaran pemasarannya. Kita masuk ke poin bahasan yang kedua, yaitu pendekatan segmentasi pasar internasional. Prosedur segmentasi pasar internasional yang sangat umum digunakan, yaitu mengklasifikasikan negara prospek secara geografis. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan country as segment atau segmentasi agregat. Country as segment, pendekatan country as segment memiliki beberapa kelemahan. Dari perspektif pemasar global, relevansi manajerial dari segmen geografis ini sangat dipertanyakan. Karena, batas antar negara sangat jarang mendefinisikan adanya perbedaan dalam respon konsumen terhadap strategi marketing tertentu. Pendekatan alternatif yang dapat dilakukan adalah segmentasi internasional disagregat. Di sini, fokusnya adalah pada konsumen individual. Sama seperti pemasaran domestik, satu atau lebih basis segmentasi dipilih. Contohnya adalah gaya hidup, demografi, atau nilai. Segmen konsumen kemudian diidentifikasi berdasarkan atas kesamaan mereka terkait dengan basis segmentasi yang terpilih. Permasalahannya di sini adalah menargetkan segmen konsumen yang berbeda-beda secara geografis dapat menjadi memunculkan permasalahan secara logistik. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, pemasar internasional dapat memilih untuk melakukan two-stage international segmentation, atau segmentasi internasional dua tahap. Pada tahap yang pertama, dilakukan segmentasi makro, yaitu klasifikasi dari beberapa negara menjadi kluster-kluster yang berbeda, di mana dalam satu kluster terdapat kumpulan negara dengan karakteristik yang sama. Pada tahap yang kedua, dilakukan segmentasi mikro, yaitu mensegmentasi konsumen pada masing-masing kluster negara yang telah diidentifikasi pada tahap yang pertama. Pada tahap yang pertama, yaitu segmentasi makro, negara-negara dikelompokkan mempergunakan basis segmentasi yang sangat general atau umum. Kemudian, pada level yang kedua, yaitu segmentasi mikro, hal ini sama dengan segmentasi standar yang dilakukan dalam satu negara. Segmentasi mikro mempergunakan kriteria yang sama dengan standar market segmentation, yaitu demografi, contohnya usia, gender, family life cycle, atau mempergunakan variable socioekonomi, contohnya adalah income per kapita dan kelas sosial, mendapat juga mempergunakan variable, gaya hidup, nilai, dan juga manfaat yang dicari. Kita menuju ke poin bahasan yang ketiga, yaitu skenario segmentasi. Saat perusahaan mensegmentasi pasar asing, berbagai skenario dapat muncul. Fenomena yang umum terjadi diilustrasikan pada gambar, di mana kita dapat menemukan segmen yang universal, yaitu segmen A. Dapat dilihat pada gambar, yaitu segmen A terdapat di setiap negara, di country X, di country Y, dan juga Z terdapat segmen A. Sehingga A disebut sebagai segmen universal. Dan ada juga segmen yang unik, atau hanya terdapat pada dua atau tiga negara. Dalam hal ini B, C, D, E, dan F. Di mana B, C, D, E, dan F tidak terdapat di setiap negara. Perhatikan juga bahwa ukuran dari segmen-segmen ini berbeda di masing-masing negara. Di country X, ukuran segmen B lebih besar dibandingkan segmen B di country Y. Satu kemungkinannya adalah pemasar dapat menemukan segmen universal atau segmen global. Segmen universal ini adalah segmen yang terdapat di lebih dari satu negara. Mereka bersifat universal di mana konsumen dalam segmen universal ini memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Contoh dari segmen universal termasuk di antaranya adalah kaum muda global, business traveler, dan juga kaum elit global atau golongan kelas atas. Persamaan dalam kebutuhan konsumen bergantung pada kategori produk. Ini akan kita bahas pada seksion-seksion berikutnya. Salah satu contoh dari bagaimana menargetkan universal segmen adalah AX, yaitu merk dari produk perawatan diri bagi pria dari Unilever, menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memasarkan produknya dengan sukses pada suatu segmen global. Dalam hal ini, kaum muda global. Untuk memperoleh perhatian dari kaum muda di seluruh dunia, Unilever mengembangkan ide marketing seputar parfum AX atau deodoran AX. Tim pemasaran AX menciptakan suatu rangkaian iklan yang menunjukkan AX effect, yaitu bagaimana para wanita mengejar pria-pria yang mempergunakan deodoran dengan merk AX. Kesamaan kebutuhan konsumen sangat tinggi pada produk-produk berteknologi tinggi dan produk yang berkaitan dengan travel atau perjalanan. Contohnya adalah kartu kredit dan airlines. Pada ujung spektrum lainnya adalah produk makanan, di mana keinginan dan kebutuhan konsumen cenderung sangat localized atau sangat lokal. Terdapat juga segmen regional, di mana kesamaan pada kebutuhan dan keinginan konsumen terjadi atau muncul pada level regional. Sementara terdapat perbedaan pada kebutuhan konsumen di region-region yang berbeda, terdapat juga kesamaan pada kebutuhan konsumen di dalam satu region. Pada segmen universal atau segmen regional, manajemen dapat mengadopsi strategi marketing undifferentiated atau strategi marketing yang sama pada seluruh dunia atau di satu region. Strategi marketing yang undifferentiated memungkinkan perusahaan untuk mencapai economies of scale. Strategi ini cocok diterapkan oleh perusahaan yang memproduksi produk berteknologi tinggi, contohnya adalah produk Microsoft yang bersifat universal. Pada ujung spektrum yang lain, terdapat perusahaan yang menyesuaikan strategi pemasarannya terhadap kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Walaupun preferensi dan kebutuhan konsumen sama, perbedaan pada positioning dan juga elemen barang pemasaran perlu dilakukan untuk menghadapi variasi pada kondisi pasar lokal. Strategi yang terdiferensiasi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih dapat menyesuaikan diri atau selaras dengan pasar lokal dan lebih fleksibel. Segmen unik atau diverse adalah suatu kondisi di mana kebutuhan dan keinginan konsumen sangat berbeda di negara yang berbeda atau sangat berbeda antar negara. Sehingga sangat sulit untuk mendapatkan segmen yang sama di beberapa negara. Dibandingkan dengan mencari satu segmen yang sama di beberapa negara, terkadang manajemen memilih target market yang paling atraktif di masing-masing negara. Contohnya yang dilakukan oleh Jack Daniels, merek whisky berbasis di Tennessee. Jack Daniels memplementasikan diverse target market, di mana di Australia minuman ini menargetkan social drinker yang muda dan hip. Di China, di mana sebotol Jack Daniels dibanderol seharga 30 dolar atau lebih, atau dua kali harga di pasar Amerika. Target market Jack Daniels di China adalah urban professional berusia 30 sampai 40 tahun yang menghasilkan seribu dolar per bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!